Jadi mindset Kristen di tengah-tengah atau di dalam dunia bisnis dan pekerjaan ketika di dalam masa pandemi seperti ini. Saya akan mendasarkan tinjauan ini atau bagaimana kita melihat ini mentalitas kita dari sebuah kisah yang dikisahkan oleh Yesus yakni sebuah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ini adalah satu bagian cerita yang bagi banyak orang sebenarnya tidak mudah untuk ditafsirkan. Dan bagi saya sendiri, Saudara-saudara, sebagai seorang yang mempelajari Alkitab selama 4 tahun setengah di seminari, Saudara-saudara, jujur lulus dari seminari saya belum bisa menemukan jawaban dari perumpamaan ini. Tetapi ketika saya membaca, saya memikirkan, saya menggumulkan, belajar, saya akhirnya menemukan satu isi yang indah sekali yang sebenarnya harus menjadi mindset kita. Sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, Saudara-saudara ya. Nah, Saudara, kita akan lihat ayat ini, Saudara. Firman Tuhan berkata begini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan sebuah tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu kemudian Tuhan itu memanggil bendahara itu dan berkata, Apa yang ku dengar tentang kau? Berilah pertanggung jawaban, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, seratus tempah minyak. Lalu kata orang itu, ini surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga lima puluh tempahian. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu, seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu. Buatlah surat hutang yang lain, lapan puluh pikul. Lalu Tuhan itu, yakni Tuhan yang mau memecat bendahara itu, memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia dikatakan lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan sudah perhatikan apa yang kemudian menjadi perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Dan saudara, ini adalah satu sejujurnya, saudara-saudara ya. Ada pertanyaan mendasar yang paling kita bingungkan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah, kenapa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur dalam cerita ini. Lalu kemudian dikatakan, bahkan Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Padahal kita tahu betul bahwa di dalam mimbar-mimbar gereja yang sudah sering saudara kita dengar, mamon itu adalah musuh kita bersama, bukan? Tapi kenapa Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Nah, saudara-saudara ini menarik. Saya sekali lagi kasih saudara summary, supaya saudara yang mungkin tadi salah fokus, saudara-saudara kita fokus kembali. Kita mengerti konteks ini adalah perumpamaan. Perumpamaan itu maksudnya adalah, ini adalah sebuah cerita rekayasa. Jadi bukan cerita yang benar. Dan perumpamaan itu mengandung makna atau mengandung kebenaran yang sifatnya sebagian. Jadi saudara, bukan berarti perumpamaan itu semuanya menjadi kebenaran, saudara-saudara. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa kisah ketidakjujuran bendahara tersebut itu bukan berarti kebenaran, saudara-saudara ya. Nah, saudara ceritanya begini. Ceritanya begini. Jadi ada seorang bendahara yang akan dipecat. Oke. Lalu kemudian bendahara itu memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Lalu kemudian bendahara itu memberikan surat hutang yang baru. Yang berhutang 100 tempayan, dia rekayasa, bendahara ini kemudian merekayasanya menjadi 50 tempayan. Orang yang berhutang 100 pikul gandum kepada tuannya, direkayasa lagi sama bendahara ini menjadi 80 pikul. Dan menariknya, saudara-saudara, kita tahu betul bahwa sikap bendahara ini tidak jujur. Makanya namanya perumpamaan yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur. Ini jelas-jelas sikap yang salah. Sekali lagi saya ulangi. Salah. Tetapi, saudara-saudara, menariknya adalah sikap bendahara ini dipuji tuannya, saudara-saudara. Karena dikatakan apa? Telah bertindak cerdik. Loh, kenapa dipuji? Bukankah tuannya rugi? Iya, saya kira pasti tuannya juga marah karena dia rugi. Kalaupun kisah demikian benar terjadi adanya. Tetapi, saudara-saudara, yang dipuji ini adalah sikap dari bendahara yang cerdik. Coba, saudara-saudara, perhatikan. Kenapa bendahara tersebut melakukan sebuah, dikatakan sebuah rekayasa? Karena ini alasannya. Bendahara itu berkata begini. Loh, saya ini mau dipecat, kata bendahara itu. Kedepan ini, di masa depan ini, entah satu bulan lagi, atau mungkin enam bulan lagi, atau katakanlah minggu depan, saya ini bakal kehilangan pekerjaan saya. Jadi, apa yang harus saya buat? Nah, begitu. Saudara-saudara ya. Makanya bendahara ini mikir, mulai mikir. Mencangkul, saya nggak bisa. Kerjaannya ya, soalnya urusannya dengan administrasi. Saya tidak biasa mencangkul. Mengemis juga saya malu, kata bendahara tersebut. Ah, kata bendahara, aku tahu apa yang harus aku buat. Supaya jika aku dipecat, dari jabatanku ada orang, perhatikan ini, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Saudara-saudara, jelas tindakan bendahara ini curang. Ini tindakan yang salah. Ah, tetapi bendahara ini cerdik. Kenapa? Karena dia mampu melihat masa depan. Ya, jelas-jelas dia mau dipecat. Dan dia mampu bersikap agile. Nah, kalau pinjam istilahnya tadi Pak Erwin ya. Dia mampu bersikap agile. Dia mampu melihat masa depan yang mendatang. Dia tidak aman dan dia harus mengamankan masa depannya. Makanya dia panggil orang-orang yang berhutang dengan tuannya itu. Tujuannya adalah, supaya apa? Supaya orang-orang tersebut berhutang budi kepada dia. Sehingga, kalau dia dipecat, dia punya tumpangan. Atau, dia bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang yang dia bantu. Meskipun caranya curang. Terus sekali lagi, ini cerita tidak bermaksud mengatakan kepada kita bahwa kita boleh curang. Tetapi, cerita ini mengatakan kepada kita bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik. Ini kata Yesus. Faktanya adalah, anak-anak dunia ini atau orang-orang di luar sana itu cerdik begitu, saudara-saudara. Kata cerdik digunakan kata fronimos. Kata fronimos ini istilah Yunani yang ingin menjelaskan sikap atau sifat bijaksana, cermat, pandai. Sebuah sikap yang sebenarnya harus kita miliki. Sikap ini sebenarnya adalah sikap yang dalam bentuk lain. Kalau kita baca adalah sikap yang kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Seharusnya kita menjadi orang yang bijaksana. Saudara-saudara ingat Yesus mengatakan, Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan kebalikan loh, saudara-saudara ya. Cerdik seperti merpati, maksudnya ya, bego-bego begitu, saudara-saudara ya. Lalu tulus seperti ular, licik jadinya. Jangan salah. Orang Kristen seharusnya mempunyai kecerdikan seperti ular. Bukan berarti licik, tetapi cerdik. Tetapi harus punya sikap hati yang tulus. Nah, bijaksana itu adalah satu hal yang harus dimiliki sebagai anak-anak Tuhan. Bacanya adalah berhikmat. Jadi kita harus melihat situasi saat ini. Jangan jadi orang yang menyerah. Jangan jadi orang yang yaudah keadaannya udah begini, mau bagaimana, udah takdir Tuhan. Celaka, saudara-saudara. Kita sudah mendahului Tuhan mengatasnamakan takdir, saudara-saudara. Padahal sebenarnya kita mampu dan diberikan Tuhan akal budi. Untuk apa? Untuk melihat situasi, belajar, berpikir. Itulah sebabnya kenapa, saudara, seminar seperti ini ada. Tujuannya adalah supaya mendorong kita sebagai jemaat, sebagai orang Kristen. Gereja memfasilitasi ini, menghadirkan orang-orang yang Tuhan berikan talenta-talenta. Saudara-saudara dari tiga seminar, ini seminar ketiga. Dua seminar sebelumnya juga sudah ada insight-insight yang sudah dibagikan. Saudara-saudara kita bisa saling belajar. Dan di situ kita bisa berhikmat, saudara-saudara. Kita melihat ada begitu banyak bagian yang, atau ada begitu banyak insight yang sudah dibagikan kita. Bahkan hari ini tadi oleh Pak Erwin. Kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana. Dan yang kedua, kita harus bersikap, menyikapi dengan tepat, saudara-saudara. Seperti bendahara itu, dia langsung take action, saudara-saudara. Take action. Langsung ambil tindakan, saudara-saudara. Tapi tepat. Saudara, hari ini tentu kita harus bijak dulu melihat situasi, lalu bersikap dengan tepat. Antisipasi situasi yang akan datang. Karena apa? Saya suka, saya setuju dengan apa yang dibagikan oleh Pak Erwin tadi. Bahwa situasi hari ini bukan bencana sebenarnya. Meskipun memang betul dalam term tertentu itu bencana. Menamanya juga pandemi, saudara-saudara. Tetapi ini mendatangkan satu peluang yang besar ke depan. Satu peluang, saudara-saudara, yang bisa kita katakan, kita harus menangkapnya, saudara-saudara. Bagi saudara yang punya peluang usaha, saudara harus menangkap ini. Ada satu peluang-peluang bisnis ke depan, atau peluang-peluang target market tertentu yang dibukakan, saudara-saudara. Dan ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Mari kita belajar, mari kita berpikir, mari kita menganalisa. Bahkan, saudara-saudara, bagi saudara para orang tua, satu peluang juga untuk saudara membuka komunikasi dengan anak-anak saudara, dengan orang-orang muda, dan memberikan mereka ruang untuk berkarya. Satu tempat buat mereka untuk memberikan sebuah wisdom, menurunkan wisdom saudara, percayakan anak-anak saudara, untuk mulai berpikir, bersikap, saudara-saudara. Ini satu peluang yang sangat baik, satu peluang yang sangat bagus sekali, saudara-saudara. Terus saya suka sekali seorang teolog bernama Karl Barth, meskipun saya tidak mengadopsi semua teologinya, tetapi dia mengatakan, take your Bible, and take your newspaper, and read both. Baca dua-duanya. Yang satu pegang Alkitab, tangan yang satu pegang Alkitab, yang tangan yang satu pegang newspaper, surat kabar. Dan bacalah dua-duanya. Begitu. Tapi Karl Barth bilang, lihatlah newspaper atau surat kabar tersebut dari kacamata Alkitabmu. Nah, saudara, hari ini masalahnya repotnya adalah, tangan kita tidak pegang Alkitab, tidak pegang newspaper. Tangan kita pegang handphone, lihatnya TikTok, saudara-saudara. Tangan kita pegang handphone, lihatnya Instastory. Tangan kita pegang handphone, kerjaannya belanja online. Nah, ini repot, saudara-saudara. Di satu sisi, ada orang yang bilang, oh yang penting Alkitab, yang penting Alkitab. Benar, Alkitab itu menolong kita untuk jalan di dalam hikmat Tuhan. Tetapi kita mesti lihat konteks. Dan konteks itu bisa kita lihat di mana? Di newspaper. Yang hari ini tentu mungkin bukan koran secara fisik, tapi juga mungkin, saudara-saudara, berita-berita yang ada. Saudara, mari perkaya diri saudara-saudara dengan wawasan baru. Saya selama beberapa minggu ini, saya berbicara dengan orang-orang hebat. Saya berbicara dengan beberapa rekan-rekan yang, wow, saya sampai berkata kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya merasa saya ini, maaf kata saudara, saya ini bego ya. Saya ini selama ini kuper ya. Saya ini selama ini kurang sekali wawasan saya. Saya baca-baca-baca, tapi saya tidak terarah. Kenapa? Karena saya tidak memperluas jaringan saya dengan orang-orang yang hebat. Para pelaku-pelaku bisnis yang luar biasa. Mereka yang ada dalam environment, dalam ekosistem yang sudah begitu progresif. Saya merasa, saudara-saudara, meskipun saudara mungkin berkata, Pak Andre masih muda. Saya merasa, saya sudah tua loh. Saya merasa, saya ini ternyata di dalam wawasan, di dalam topik-topik yang dibicarakan, saya tidak punya sparing-sparing partner yang memang progresif. Dan saya berpikir, wah, saya ketinggalan banyak. Karena sudah saya mendorong, saudara, untuk mari menjadi jemaat, menjadi orang Kristen, bukan berarti kita cuma urusan pergi ke gereja. Bukan berarti kita cuma urusan, cuma berbuat baik. Bukan. Tetapi kita punya tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk berkarya. Dan mempunyai satu purpose. Di situ, saudara harus belajar. Itu mentalitas Kristen yang benar, saudara-saudara. Nah, saudara, perumpamaan ini, Yesus mengatakan ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Saudara, mamon itu memang betul berbicara tentang uang, berbicara tentang harta dunia, harta benda, materi. Tetapi, saudara-saudara, kata ikat persahabatan, saudara, jangan artikan berarti tujuan hidupnya cari uang. Bukan. Tetapi, ikat persahabatan ini maksudnya adalah pergunakan dengan tepat. Saudara, saya punya satu quote untuk saudara mungkin bisa bawa. Mamon atau harta itu adalah hamba yang baik, partner yang baik, tetapi tuan yang jahat. Dan bagi saya ini benar. Mamon atau harta itu adalah tuan yang jahat. Kalau saudara bekerja, berhidup untuk mengejar itu, melayani harta, saudara akan sengsara sendiri. Tetapi kalau saudara memakai mamon sebagai partner atau hamba untuk menggunakannya dengan tepat, puji Tuhan. Dan itulah yang dilakukan bendahara tersebut. Dia menggunakan segala sesuatu yang ada, wewenang dia, posisi dia sebagai bendahara yang belum dipecat dengan tepat. Sekali lagi, meskipun curang, saudara jangan curang. Nah saudara ingat mamon itu bersifat tidak kekal dan harus dipergunakan dengan baik untuk tujuan yang kekal. Dan saya ingin relate lagi dengan apa yang menjadi dibagikan oleh Pak Erwin tadi. Saudara yang tidak kekal untuk yang kekal. Kalau dalam istilahnya Pak Erwin tadi adalah value, menemukan value atau higher purpose. Kalau saya tidak salah ya, nanti Pak Erwin tolong muncul koreksi kalau salah ya. menemukan purpose, menemukan tujuannya atau higher atau dalam istilah saya lebih dari hanya sekadar sesuatu yang sifatnya uang. Pak Erwin tadi membagikan pengalamannya bahwa dia akhirnya menemukan bahwa bekerja itu bukan urusan hanya uang tetapi juga membangun people. Mengajar orang. bagaimana kita valuing people surround us di sekeliling kita, pegawai kita, orang-orang terekan kerja kita. Kita lift them up. Kita membuat mereka naik. Itu kekal. Betul ya, saudara-saudara ya. Karena kita ini dipercayakan Tuhan dengan dunia yang tidak kekal, talenta yang tidak kekal, uang, harta, waktu, kesehatan, semua tidak kekal. Bahkan sumber daya yang tidak kekal supaya kita pakai untuk kekekalan. Dan bagi saya, yang kekal itu adalah atau kita dalam istilah istilah bahasa kerennya, saudara-saudara, legacy, legacy, warisan yang engkau berikan atau engkau berikan kepada orang sesuatu yang tidak dimakan waktu. Apa itu? Jasamu. Ketika kita membangun orang, ketika kita mengangkat hidupnya, ketika kita menjadi teladan, ketika kita menginspirasi, itu kekal, saudara-saudara. Dan itulah yang ingin disampaikan Yesus melalui kisah perumpaman bendahara yang tidak jujur ini. Saudara-saudara, di masa pandemi, sekali lagi, ini adalah sebuah betul bencana, tetapi di satu sisi, mata koin yang satu, ini adalah sebuah peluang di mana kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita keluar dari segala macam macam keadaan yang yang kita pikir ini adalah sesuatu yang tidak bisa berubah. Ini peluang besar bagi kita untuk take a leap. Belakukan sebuah lompatan, lakukan sebuah langkah untuk apa? Untuk secara bijaksana, belajar, 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 ambil tindakan, dan lakukan untuk sesuatu yang kekal itu. Jadilah jawaban Jadilah terang.